Intro Terkait gempa berkekuatan 7 skala Richter yang mengguncang wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan penanganan evakuasi korban gempa secara cepat, mengingat musibah gempa telah menelan korban jiwa yang begitu besar. Ditemui usai peluncuran buku berjudul Mengapa Indonesia Belum Sejahtera di gedung DPR RI Senayin, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah untuk segera mengumumkan gempa ini sebagai bencana nasional, serta memobilisasi bantuan untuk dilakukan perbaikan infrastruktur serta kerugian yang dialami oleh masyarakat. Saya sudah minta pemerintah segera umumkan ini sebagai bencana nasional. Dari seluruh kementerian selain BNPB dan Kementerian Sosial itu harus segera membantu. Anak-anak itu harus disekolahkan lagi, segera gelontorkan dana. Ini nggak perlu pakai lama ini, pakai yang ada di akun, transfer segera, suruh orang itu mulai membangun. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulai mengungkapkan keprihatinannya atas musibah yang menimpa masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saleh meminta pemerintah segera mengambil langkah dan tindakan yang cepat untuk mengevakuasi korban dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat memberikan bantuan sebagai wujud kebersamaan antar anak bangsa. Pemerintah segera untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan demi untuk menyelesaikan persoalan mereka di sana. Jangan sampai misalnya masyarakat yang kena dampak bencana itu malah justru tidak diperhatikan. Yang kedua, kita juga menghimbau pada seluruh masyarakat yang ada untuk sama-sama memberikan bantuan kepada mereka. Mario Dandivo, TVR Parlemen, melaporkan.